Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Liburan telah berakhir Kali ini Ananda akan memulai ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di kelas 11 Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari mengenai teks argumentasi yang merupakan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 di fase F pada kurikulum Merdeka Nah, saat yang pertama ini, kita akan berkenalan dulu mengenai teks argumentasi dengan tema Mengenalkan dan Mempromosikan Produk Pangan Lokal Indonesia Kali ini, yang akan kita pelajari pertama adalah mengenai pengertian teks argumentasi tujuan teks argumentasi dan ciri teks argumentasi Sudah siap belajar dengan Ibu Raisya? Mari kita mulai! Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Anda mengetahui tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari teks argumentasi ini Pada bab ini, Ananda akan mempelajari jenis teks argumentasi dan teks persuasi Dalam bab ini juga akan digali lebih dalam tentang ciri-ciri kedua jenis teks tersebut dan langkah-langkah membuat kedua jenis teks tersebut Dan pada akhir bab, Ananda nanti akan berlatih menulis esai dengan menggunakan teks argumentasi dan membuat poster sebagai salah satu jenis teks persuasi Nah, sebelum kita mempelajari teks argumentasi Ananda, apakah sudah tahu apa sih teks argumentasi itu? Mungkin sebelumnya Ananda sudah pernah belajar di tingkat SMP Apa sih teks argumentasi? Sebelum kita menjawab apa itu teks argumentasi Mari kita baca terlebih dahulu penggalan teks berikut yang berjudul Ketahanan Pangan Lokal Ananda akan ibu berikan waktu untuk membaca teks ini terlebih dahulu Nah, apakah Ananda sudah selesai membaca teks tersebut? Bagaimana pendapatan Anda mengenai teks argumentasi tersebut? Nah, pada teks tersebut kita ketahui bahwasannya Selain beras, Indonesia juga memiliki sumber pangan yang lain, yaitu sagu Apalagi ternyata Indonesia memiliki lahan sagu terluas di dunia Yang merupakan potensi terbaik dalam pengelolaan dan ketahanan lokal, pangan lokal Indonesia Hanya saja kita masih terkendala dalam pemanfaatan sagu Dan juga masih kurangnya perhatian terhadap sagu ini Padahal kita memiliki potensi yang sangat besar Nah, dari teks tersebut sudah bisa disimpulkan Apa sih itu teks argumentasi? Teks argumentasi adalah teks yang berisi opini penulis Yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta Disampaikan secara logis dan objektif Dan bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca Nah, kembali lagi pada teks tadi Bawasannya di dalam teks tersebut dijelaskan Bahwa penulis ingin meyakinkan bahwasannya selain beras Indonesia juga memiliki potensi pangan lain, yaitu sagu Nah, ia menyampaikan fakta-fakta bahwasannya Indonesia memiliki lahan sagu terluas di dunia Hanya saja masih kurang perhatian Dan itu merupakan fakta dan juga opini yang disampaikan oleh penulis Untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca Bagaimana? Sudah bisa dipahami mengenai pengertian teks argumentasi? Setelah kita memahami pengertian teks argumentasi Nah, menurut Ananda, apa sih tujuan teks argumentasi itu dibuat? Ada empat tujuan teks argumentasi itu dibuat Kita akan bahas satu persatu Pertama, teks argumentasi itu ditulis Untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat penulis Keberagaman berpikir dalam memandang suatu permasalahan Atau peristiwa diekspresikan dalam bentuk teks argumentasi Jadi, tidak heran jika dalam teks argumentasi Pada topik yang sama kita akan melihat berbagai pandangan Karena itu tergantung dari sudut pandang mana penulis menulisnya Yang kedua, untuk memengaruhi tingkah laku Saat pandangan atau pendapat penulis dituangkan dalam teks yang jelas Logis dan berdasar data Maka pembaca dapat menarik kesimpulan dan berpendapat Yang kemudian dapat memengaruhi tingkah laku pembaca Terhadap isu yang sedang dibahas Nah, teks argumentasi ini dibuat berdasarkan opini penulis Itu bertujuan untuk memengaruhi cara berpikir pembaca Supaya pembaca juga secara tidak langsung menyetujui Atau berpikir hal yang sama sebagaimana penulis arahkan Yang penulis mengungkapkan opininya juga berdasarkan data-data yang mendukung Sehingga dapat lebih membuat pembaca percaya mengenai apa yang diungkapkan oleh penulis Yang ketiga, untuk menarik simpati pembaca Penulis dapat menarik perhatian pembaca dengan teks yang meyakinkan Dan didapatkan dari penelitian Sekali lagi, data yang didapatkan oleh penulis Untuk menulis sebuah teks argumentasi Dan disampaikan dengan data Itu akan mampu menarik simpati pembaca Dan yang keempat, untuk membuktikan kebenaran secara logis Sehingga isu yang dibuat dan tersebar di kalangan masyarakat Ini adalah teks argumentasi dengan teks lainnya Ada 4 ciri teks argumentasi yang perlu kita ketahui Yang pertama, teks argumentasi itu mampu menunjukkan bukti dan kebenaran Jadi selain dia menjelaskan pandangan penulis Mengenai suatu hal atau suatu isu Dia juga mampu membuktikan bukti-bukti Dan data-data yang akurat Yang mendukung isu tersebut Lalu selanjutnya Menggunakan bahasa denotatif Atau bahasa yang sebenarnya Tegas dan tidak berbelit-belit Jadi dia tidak perlu Menggunakan bahasa yang Menggunakan pengungkapan Hanya menggunakan bahasa yang Langsung Dan tidak berbelit-belit Sehingga dapat segera bisa dipahami oleh pembaca Tanpa perlu mengartikannya lebih lanjut Selanjutnya Ditulis berdasarkan analisis rasional Atau berdasarkan fakta Sekali lagi Poin penting dalam teks argumentasi adalah Selain penopini penulis Juga dilengkapi dengan data dan fakta Yang bisa dipercaya Sehingga pembaca menyetujui Dan bisa mempercayai Opini tersebut Dan yang terakhir Ditulis secara objektif Sehingga dibutuhkan batasan Dan menghindari nilai-nilai emosional Nah Meskipun dia merupakan Opini dari seseorang Tapi tidak Memasukkan nilai-nilai emosional Jadi Merupakan hal-hal objektif Yang dilihat Melalui pandangan seseorang Tapi tetap saja Dia tidak subjektif Melainkan objektif Tidak Memasukkan nilai-nilai emosional Bagaimana? Bisa dipahami Mengenai Teks argumentasi? Nah itulah tadi Pembahasan kita Mengenai Pengenalan Teks argumentasi Pengertian Tujuan Dan juga ciri Teks argumentasi Dengan tema Ketahanan Pangan lokal Indonesia Bagaimana? Bisa dipahami Untuk materi ini? Pada materi selanjutnya Kita akan membahas Struktur Dan juga Pola pengembangan Paragraf Teks argumentasi Jika ada yang ingin Ditanyakan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya Sampai jumpa Pada pelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa